selamat bertemu kembali bersama pak parti hari ini kita akan menggambar sayur-sayuran menggambar sayuran apa ya yang akan kita gambar pada hari ini kita coba lihat sayuran sawi ada sawi, sawi itu macam-macam ya ada sawi cesim yang biasa untuk bakso untuk dioseng ada sawi sendok untuk dioseng juga enak sawi itu jadi warnanya hijau, segar kita mulai kita ambil warna ini dulu kita bikin bawahnya dulu warna hijau muda kita bikin lengkung saja sedikit-sedikit kita warnai ini namakan sandwi sendok itu karena bonggolnya batangnya ini lengkung, kita campur dengan putih kita campur dengan putih terus pinggirannya kasih warna hijau yang tua dulu biar kelihatan warna hijau tua sini juga pelan-pelan saja biar bentuknya bagus ini tambah lagi hijau nya makin ke bawah putihnya ditambahin ditebelin putihnya ini nah yang sebelah sini ada lagi kan ada kayak ruasnya ya kayak apa pertasnya terus makin ke sini mati sain putih nah biar kelihatan kayak sendoknya lengkung ini ini dibanyakin warna putihnya yang di sini ini warna putihnya nah dan lengkung terus tambahin warna hijau nya ini hijau nya langsung baru masuk ke daunnya ya ini daunnya sini kasih garis hijau sedikit tuh ya terus ini ke atas disini agak tebal nah agak tebal lengkung sampai atas sini ya lengkung sampai atas sini ini lengkung-lengkung sedikit masih garis mengarah ke daunnya ya terus ini tambahin lagi hijau mudanya terus tambahin jutuhannya lagi diarsir ya latihan gradasi warna ya biar ini nanti warna bisa membentuk lokasi gradasi ya ini latihan bikin gradasi warna ada tebal tipis ya sebelah sini bahkan disini ada yang hitamnya biar kelihatan dalam tuh ada garis hitamnya baru disampur dengan hijau tuak juga ini disini daun yang disininya kasih garis-garis gini terus dikasih yang hijau mudanya membentuk daun ya nah terus yang disebelah sini juga masih ada pakai warna hijau yang tua lagi disini kasih warna hijau tuak garis-garis kita akan coba bentuk daunnya yang di belakang garis-garis nah baru warna hijau muda lagi yang tebal seperti ini bahkan yang disini seperti yang disini warna hitam lagi sedikit itu hampir kelihatan ke dalam meliuk ke dalamnya hitam ada banyak-banyak hitamnya ya terus dicampur warna hijau lagi untuk batas hitamnya ini nah terus kasih kesini lagi sampai bawah lengkung lagi kesini jadi lengkung lagi terima kasih warna ini lagi nah kasih garis-garis ini nah tinggal tunggulnya bawahnya gede kasih putih ya putih lagi baru hijau 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 kasih hijau tua tapi jangan ditekan keras-keras tipis-tipis nanti baru dicampur pakai warna hijau yang muda ini dikasih berada bentuknya jadi tipis-tipis tipis kalau tidak ditekan tipis ya baru dikasih gosok lagi pakai warna hijau mudanya di belakangnya di belakangnya hijau tuanya masih ada daun yang di belakangnya lengkung ini terus di garis-garis yang di gosoknya kayak garis-garis hijau banget yang disini papa hijau tua banget nah udah kelihatan satu bunggul ya terus kita mau mencoba membuat yang disebelah sini tambahin lagi ya ya tambahin lagi daunnya yang di belakang sana kasih lagi ini hijau mudanya terus kita coba bikin lagi sebelah sini sawinya ada dua lengkung lagi ini dikasih warna tapi sisain putih sampai atas sampai atas bagaimana ya ini tadi lagi yang tua kalau tidak tua daunnya tidak kelihatan kelihatan bedanya dikasih warnanya garis-garis gini terus kasih warna yang muda lagi terus warna putih baru baru kelihatan satu daun ya satu tangkai terus tambah yang sebelah sini lagi ini ini gendut 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 sendok gendut ya terus ditambah putih lagi caranya ditumpuk warnanya baru yang tua lagi kesini tambah yang putih yang apa namanya warna mudanya terus tambah lagi kesini ada daunnya tambah lagi gosok lagi ditebal lagi warnanya nambah tangkai lagi tambah putih lagi lagi biar gradasi warnanya warnanya tebal tipis tambah lagi disini daunnya nanti 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 dikasih warna hitam ditambah lagi daunnya dikasih 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 muda lagi nah sudah seperti ini nanti tinggal ngerapin ngerapiin mana yang perlu dikasih hitam yang di belakang yang di belakang agak gelap dikasih warna hitam ini tinggal dikapi dikasih ada hitam sedikit gitu tidak jangan banyak yang kelihatan di belakang gitu ya kasih hitam lagi sedikit gitu soalnya kalau kebanyakan nanti kotor nah ditambah lagi tuh diosok lagi pakai hijunya jadi hitamnya dicampur lagi pakai hijau untuk menggelapkan warna hitam warna hijunya yang biar kelihatan lebih tua kebanyakan tambah lagi hijau mudanya tuh kelihatan bulet gitu ya oke ya ya anak-anak nyoba ya ini ya tambah lagi disini yang gelap ambil kelihatan lumpuk-lumpuk daunnya tambah lagi dirapiin lagi tuh nah yang sebelah sini pakai kayak akarnya gitu kasih warna kuning sedikit kuning-kunit yang sebelah sini kayak akar biasanya kayak ada akarnya sedikit gitu jadi kelihatan ini kurang tebel warnanya tebelin lagi ini tinggal ngerapiin ngerapiin biar gambarnya jadi bagus sawi sendoknya sudah selesai kita gambar gambar sayuran ya nih kita rapiin lagi tebelin lagi warna-warnanya gitu daun-daunnya ini juga sebelah sini kasih tamat sedikit aja untuk ngasih batas daun yang di belakang sama daun yang di depan ya oke ini terlalu putih tambah lagi selamat mengerjakan ya kita latihan terus kita bikinnya lebih dari satu bisa berkali-kali bisa diulang lagi bisa ya supaya hafal bentuknya jadi latihan menggambar itu walaupun dulu pernah digambar kita coba lagi biar hasilnya lebih bagus ya oke ini ini nah tinggal ngerapi-ngerapiin akhirnya hasilnya lebih bagus oke selamat mengerjakan ya selamat mencoba biar hasilnya nanti lebih bagus selamat bekerja terima kasih selamat Terima kasih.